Hai semua, Assalamualaikum Kata siapa pakai bahan sederhana gak bisa bikin bolu yang gembul dan enak banget? Merapat sini bun, di video kali ini aku mau bikin resep bolu yang sangat-sangat lembut dan empuk Seratnya super halus dan untuk rasanya dijamin ini enak banget kamu bakal ketagihan Nanti di video akan aku jelaskan secara detail supaya bolu kalian juga hasilnya gembul seperti ini Anti kempes dan hasilnya memuaskan Bolu ini bisa dijadikan isian snack box, bisa juga untuk acara di rumah ya Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya simak video ini hingga akhir Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Oke untuk yang pertama siapkan wadah kemudian masukkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Kemudian 1 saset vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair Dan 1 sendok teh emulsifir, disini saya menggunakan SP ya Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, licin dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin dan berjejak Jangan sampai adonannya kaku ya teman-teman Sampai licin dan berjejak saja seperti ini Kemudian bisa matikan mixernya Dan karena mixernya tidak kita gunakan kembali jadi sisihkan Di tahap selanjutnya masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang Ini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal Nah setelah selesai aduk adonan menggunakan spatula Dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini Sampai tercampur rata Mengaduknya tidak perlu terburu-buru ya Supaya adonannya tidak turun atau kempis Jadi pelan saja seperti ini Oke ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila kita angkat seperti ini Adonannya tidak mudah putus Nah untuk yang terakhir masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng Selanjutnya kita akan aduk kembali adonan ini sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tidak tercampur rata Atau yang mengendap di bawah adonannya Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Jadi ini harus benar-benar tercampur rata Tapi mengaduknya pelan-pelan saja ya Nah setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata konsistensinya seperti ini Selanjutnya adonan ini akan saya bagi 2 sama rata Dan setelah adonannya terbagi 2 sama rata seperti ini Untuk yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta durian kuning Dan untuk adonan yang kedua saya menambahkan 1 sendok teh pasta dark coklat Nah setelah selesai adonan ini akan kita aduk kembali menggunakan sendok Ini mengaduknya pelan-pelan saja ya Sampai tercampur rata Dan setelah semuanya nanti tercampur rata kita bisa sisihkan Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan loyang plastik Saya menggunakan loyang tulban ya Ini berukuran 22 cm untuk diameternya Di keseluruhan bagian cetakan atau loyang ini sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis Untuk yang pertama ini saya tuang adonan yang rasa coklat Ini saya tuang spot-spot seperti ini teman-teman ya Nah setelah selesai kita timpa dengan adonan yang rasa durian Di tempat yang belum kita tuang adonannya seperti ini Jadi berselang-seling Tapi ini saya menuangkan adonan yang durian sampai menutupi semua adonan coklat ya Seperti ini Setelah selesai kita akan tuang kembali adonan yang coklat Untuk adonan yang coklat ini kita tuang sampai menutupi adonan yang kuning ya teman-teman Nah setelah selesai kemudian kita timpa lagi Di bagian atas adonan yang coklat dengan adonan yang durian ya Sampai menutupi semua adonan yang coklat Nah setelah semuanya selesai seperti ini sekarang siap kita kukus Sebelumnya jangan lupa disini saya sudah menyiapkan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih Kemudian masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Pastikan berada di bagian tengahnya supaya kematangannya merata Dan ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil Jangan gunakan api besar ya Setelah 30 menit bisa dibuka Wow hasilnya super duper gembul sekali ya teman-teman Mulus dan mengembang sempurna Dan setelah keluar dari kukusan langsung kita keluarkan dari loyang atau cetakan ya Ini cara mengeluarkannya sangat mudah teman-teman Tidak ada yang lengket sama sekali di cetakannya ya Hasilnya cantik banget bener-bener halus sekali ya Ini akan kita tunggu dingin dulu baru nanti kita potong-potong ya Jadi kita biarkan dulu Nah setelah bolunya sudah bener-bener dingin sekarang ini aku mau potong-potong Untuk memotongnya disini saya sesuaikan saja dengan garis cetakannya ya seperti ini Ini dari potongannya sudah kerasa banget teman-teman Kalau bolunya ini bener-bener lembut dan empuk banget Ini sangat mantap ya Jadi salah satu tips untuk teman-teman di rumah jika ingin membuat bolu biar gak bantat dan gak kempis Cara mengaduk adonannya itu jangan terlalu terburu-buru ya pelan-pelan saja Dan sampai harus benar-benar tercampur rata Oke setelah semuanya selesai dipotong siapkan plastik OPP berukuran 10x10 cm Dan ini saya juga sudah menyiapkan ada kertas roti ya Ini bentuk persegi panjang Ini akan kita gunakan untuk membantu bolunya ini masuk ke dalam plastik OPP nya ya teman-teman Supaya lebih mudah dan tidak berantakan Nah seperti ini Ini adalah salah satu cara yang lebih memudahkan kita memasukkan bolu ke dalam plastik OPP ya Supaya lebih rapi dan tidak berantakan Oke setelah selesai kita tutup seperti ini Kemudian yang terakhir beri stiker supaya lebih cantik ya Oke lakukan pengemasan dengan cara yang sama sampai selesai ya Oh iya teman-teman untuk yang masih suka gagal kalau bikin bolu seperti ini Lakukan tips yang satu ini ya Yang pertama jangan gunakan SP terlalu banyak atau pengembang apapun ya Yang kedua saat mengaduk adonan menggunakan mixer Jangan sampai overmix atau kaku ya Cukup sampai mengembang putih kental licin dan berjejak saja Kemudian yang ketiga untuk pemula saat tepung masuk Jangan mixer adonan ya Gunakan spatula saja untuk mengaduknya pelan-pelan sampai tercampur rata Dan untuk yang keempat saat mengukus Gunakan api yang sedang cenderung kecil Jangan gunakan api yang besar ya Dan air kukusannya juga jangan terlalu banyak Semoga membantu ya Ini dia hasilnya resep bolu gembul rasa durian coklat yang rasanya benar-benar enak banget Dan untuk satu resep ini hasilnya jadi 18 potong ya teman-teman Hasilnya secantik ini bisa dikemas dengan plastik OPP seperti ini ya Untuk boxnya ini ada tutupnya jadi ini cantik banget Sangat recommended untuk dijadikan hampers ataupun untuk acara-acara di rumah ya Siapa yang menyangka ya Bikin bolu dengan bahan yang sederhana Bisa menghasilkan bolu yang sangat halus Lembut dan empuk seperti ini Seratnya kelihatan banget ya teman-teman Kelihatan halus sekali Pokoknya ini mantap banget Para pemula wajib banget coba ya Kelihatan kan Seratnya halus banget Ini juga sangat empuk teman-teman Wow Pokoknya kalau kalian ada acara di rumah Recommended banget bikin bolu yang satu ini ya Atau mau bikin hampers juga bisa ya Pakai resep yang satu ini Saya cobain dulu Bismillah Hmm Wow bener-bener ini enak banget teman-teman Lembut empuk manisnya pas Dan gak bikin serat sama sekali di tenggorokan Perpaduan antara rasa coklat dan durian ini Bener-bener enak banget Sangat recommended ya Jadi selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video